Filosofi Pandawa 5 Wayang sangat populer di masyarakat Indonesia, terutama di daerah Jawa dan Bali. Wayang adalah gambaran atau bayangan yang didalamnya mencerminkan kehidupan manusia yang digambarkan pada tokoh lakon. Wayang merupakan gambaran kehidupan pribadi setiap manusia di mana manusia tidak akan pernah lepas dari kodratnya sebagai makhluk yang terbungkus oleh nafsu yang baik yang disimbolkan pada tokoh-tokoh wayang tersebut seperti Pandawa dan Kurawa simbol kebaikan dan kejahatan, positif dan negatif. Wayang juga merupakan cerita yang mengandung unsur pendidikan dan simbol-simbol kehidupan yang tersirat yang divisualisasikan melalui tokoh-tokoh dalam cerita layaknya kehidupan nyata. Wayang dengan tokohnya adalah gambaran sifat nafsu baik dan jahat seperti lakon Perang Baratayuda atau Perang Batin. Wayang merupakan cerita yang mengandung unsur pendidikan dan simbol-simbol kehidupan yang digambarkan melalui tokoh-tokoh dalam cerita layaknya kehidupan nyata. Secara filosofi, kisah Mahabharata dan kisah pewayangan lainnya sebenarnya merupakan gambaran kehidupan manusia baik gerak fisik, batin, maupun rohani yang dimulai dari awal hingga akhir. Salah satu lakon Wayang yang merupakan gambaran hidup perjalanan manusia adalah Mahabharata lakon yang berjudul Perang Barata, Baratayuda, Berantayuda. Perang Barata adalah perannya Pandawa sebagai tokoh yang baik dan Kurawa sebagai tokoh yang jahat, di mana Pandawa dan Kurawa merupakan saudara. Penggambaran lakon kisah itu adalah yang terjadi pada diri kita masing-masing pada saat kita mengalami kesadaran sebagai manusia seutuhnya, insan kamil. Saat di mana kita sadar baik cipta, rasa, maupun karsa, lahir, batin, dan rohani kita terhadap suatu sikap yang akan kita ambil dalam kehidupan yang selalu berada dalam dua pilihan yakni baik dan buruk. Apa Mahabharata itu? Siapakah tokoh dan peran dalam pisah itu? Mahabharata Berarti Besar, Barata Berarti Kesatria atau Luhur Mahabharata Berarti Kesatria yang Besar, Keluhuran Besar Dapat disimpulkan bahwa inti dari kitab Mahabharata adalah suatu kitab yang berisi ajaran bagaimana untuk menjadi seorang manusia yang bersifat kesatria yang besar dan luhur. Ada pun tokoh dari lakon dalam Mahabharata antara lain, Pandawa, Kurawa, Punakawan, dan para dewa-dewa. Pandawa terdiri dari lima bersaudara. Sadewa Adik Bungsu dari Pandawa Sadewa adalah Pandawa bersaudara yang paling kecil. Makna filosofi Sadewa mengandung sifat menyerupai dewa. Hal yang mencerminkan sifat dan karakter manusia yang merasa paling bisa, merasa unggul sehingga terkadang dari keadaan tersebut muncullah sifat sombong, ingin dihormati, dan sejenisnya. Sifat ini sangat manusiawi. Posisi sifat batin manusia dalam tingkatan Sadewa merupakan posisi terendah. Nakula Kakak dari Sadewa Nakula adalah kakak dari Sadewa. Nakula mengandung makna saya. Kulo dalam bahasa Jawa berarti saya akan tetapi bahasa yang santun dan rendah hati. Ini berarti keakuan dalam diri manusia yang tadinya merasa paling kini telah berubah setingkat lebih luhur. Menjadi sifat kesadaran manusia yang merasa dirinya kecil dan masih ada yang lebih diatasnya. Hal ini diimbolkan dalam kata Kulo, bahasa Jawa Kromo, untuk menyebutkan identitas diri secara santun. Arjuna Kakak dari Nakula. Arjuna adalah kakak Nakula. Arjuna berasal dari kata her yang berarti air bening atau wening atau wingit atau gaib. Dan Jun yang berarti tempat. Arjuna dapat simpulkan sebagai keadaan batin manusia yang telah dapat menjadi tenang, hening, dan bijaksana. Pada posisi ini manusia telah sadar akan hakikatnya sebagai mahluk hidup yang sempurna sehingga tindak tanduknya selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan dan kebijaksanaan. Untuk mencapai tahap batin ini tidaklah mudah tidak seperti kita mencapai tahap Sadewa dan Nakula. Kita perlu perjuangan berat untuk bisa mencapai batin seorang Arjuna sehingga dalam pewayangan dikisahkan tentang perjalanan Arjuna antara lain beristri banyak, Istri-istri Arjuna bukanlah berwujud sebagai individu melainkan mengandung makna sikap batin yang harus dicapai seorang manusia dalam tahap. Sri Kandi berasal dari dua kata Sri yang berarti baik dan Kandi yang berarti tempat atau wadah. Filosofi Sri Kandi pada tahap ini dikisahkan Sri Kandi belajar memanah yang dapat diartikan bahwa untuk bisa bersikap, berpikir, dan berperilaku baik, kita sebagai manusia tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak hal-hal yang perlu dipelajari dalam setiap kejadian yang kita alami, tidak hanya belajar dari teori. Sembadra, badra berarti halus. Setelah kita mampu mengambil hikmah-hikmah yang baik dari setiap kejadian selanjutnya, kita tingkatkan kualitas batin kita menjadi batin yang mampu menerima, rela, sabar, serta ikhlas terhadap apa yang telah terjadi dalam hidup kita meskipun itu tidak menyenangkan. Dengan membiasakan sikap ini maka batin kita lama-lama akan terbentuk menjadi batin yang halus yang tentunya juga akan mempengaruhi diri kita secara keseluruhan menjadi manusia yang berpribadi halus. Laras hati berasal dari dua kata. Laras yang berarti sesuai, hati yang berarti hati, sehingga dapat diartikan sesuai dengan hati. Yang dimaksud hati di sini adalah kesadaran ruhani yang benar yang berasal dari dalam diri manusia bukan dari panca indera yang terkadang membungkus batin kita dengan nafsu, nafsu angkara. Werku darah atau biasa dikenal Arya Sena Werku berarti menahan, mengendalikan, atau mengatur dan udara berarti nafas. Werku darah dapat diartikan sebagai suatu proses pengendalian nafas. Atau pengendalian hidup karena inti dari hidup adalah nafas. Tingkatan ini sangat sulit dicapai dan hanya orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan lah yang mampu pada tahap ini. Untuk mencapai tahap ini kita harus melalui berbagai macam proses seperti yang dikisahkan dalam lakon Doa Ruci dan Begawan Bimo Suci. Dalam lakon Doa Ruci dikisahkan bahwa Bimo disuruh mencari banyu perwita sari, perwita suci, oleh resi burna gurunya, di mana dia harus mencarinya di alas Teribaksara, ia harus mengalahkan reksasa Rukmuka dan Rukmukala, kemudian dia harus nyegur, masuk, samudera laya, mengalahkan naga reksasa dan terakhir bertemu dengan Doa Ruci yang akhirnya mendapat wejangan tentang rahasia hidup. Unta Dewa Unta Dewa Adalah saudara tertua yang berarti juga tingkatan tertinggi atau manusia yang telah menjadi insan kamil atau halifah Tuhan untuk alam ini yaitu manusia yang telah menduduki fungsinya sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lain sehingga ditunjuk Tuhan sebagai wakil yang memelihara alam ini. Unta Dewa diceritakan berdarah putih dan raja yang tidak bermahkota. Unta, Unton berarti tali. Dewa simbol ketuhanan pada saat itu. Unta Dewa dapat diartikan sebagai wakil dari Tuhan atau halifah atau insan kamil. Maka orang yang sangat dekat dengan Tuhannya disimbolkan berdarah putih, menjaga perbuatannya dari hal-hal yang tidak baik. Tidak bermahkota yang berarti tidak silau akan harta dan tahta duniawi. Terima kasih telah menonton!